Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqa'il fi kitabihil karim Alhamdulillahimina syaitanir rajim Walau nazalna alaika kitabang fikir tosin Falamasuhu bi'aidihim Lakolaladzina kafaru In hadha illa sihrum mubin Waqalu Lau unzila alaihi malak Walau anzalna malakallaku dia alamru Summa layundarul Ashwadu an la ilaha illallah Waqtahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu La nabiyah wa la rasulah wa'adahu Allahumma shalli wa sallim mabarik ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi'izhani ila yaumidin amma bantu Hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Marilah pertemuan ini Kita awali dengan bacaan Basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan yang lalu Kita berbicara Tentang Generasi Yang berdosa Itu Diancurkan oleh Allah Lalu Wa angsa'na mimbadihim kornan akhorin Diganti generasi baru Di Quran surat 6 ayat 7 ini Dan seterusnya Juga berbicara Berkenaan dengan Ketidakpercayaan Orang-orang musrik Kepada Sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Tidak percaya dengan yang had Karena Mereka terinterupsi Oleh kebiasaan nenek moyang mereka Yaitu menyembah berhala Yang Mereka tidak ingin Itu tergeser Sehingga dipertahankan Oleh kelompok orang-orang yang sirik itu Da'wah Rasulullah Agar supaya tidak Menyebar Maka Mereka bersepakat Bersepakat Untuk Menyatakan bahwa Muhammad itu Adalah tukang sihir Walaupun Banyak yang Tidak setuju Apa Pelakat Pelakat istilahnya Kalau bahasa kita ini Yang disandarkan kepada Rasulullah Mereka tidak setuju Mereka tidak setuju Tapi sudah tidak ada Bahasa yang lain Diusulkan bahwa Diusulkan bahwa Muhammad Tukang Bujuk Nyatanya tidak Tidak bisa Diusulkan bahwa Muhammad itu adalah Orang yang Tidak dapat dipercaya Tidak ada alasan Nyatanya dapat dipercaya Sulit untuk memberikan Lakob kepada Rasulullah Tapi Dipaksakan bahwa Rasul itu Ahli sihir Dan itu Diucapkan oleh Orang-orang sebelum Rasulullah Kepada Nabi dan Rasul Yang diutus oleh Allah Kepadanya Terulang terus Bapak-Ibu sekalian Terulang Sampai Kepada Rasulullah Nah Di ayat tujuh ini Allah menyatakan Walau nazalna Alaika kitab Dan fikir Tosin Sampai yang terjemahkan Dan Kalau kami turunkan Kerdolamu Tulisan di atas kertas Ya Rasul Kalau saya Turunkan Kepada kamu Tulisan Toko langit Tulung Tulung Rupo kertas Wahyu Rasulullah Rupo kertas Betul Tidak Quran itu Duru turun Itu tidak kertas Dihunjamkan Kepada Jiwa Rasulullah Kepada hatinya Dan Rasulullah Menerima itu Berat Karena Cara menerimanya itu Ada beberapa Cara Ada yang seperti Gemercingnya Lonceng Ini Jam itu Gemercingnya itu Berat itu menangkap Sehingga pada pagi-pagi hari Rasulullah ini Sampai berkeringat Bahasa Keringatnya Jagung-jagung Saking Menerima Ini Berat Ada yang langsung Dari Malaikat Jibril Kepada Rasulullah Nah Bapak-Ibu Sekalian Kalau itu Diturunkan Di atas Tulisan kertas Falam Falamasuhu Bi'aidihim Lalu mereka Dapat Memegangnya Dengan tangan Mereka Sendiri Nah Semegang Tentulah Orang Yang kafir Itu Berkata Ini Tidak Lain Hanyalah Sungai Yang Menyata Jadi Umpomo Itu Di Rupo Kertas Yungmun Itu Yang Sihir Ini Sihir Nabi Musa Dulu Ketika Bersamaan Dengan Fir'on Juga Diharani Membah Sihir Nabi Musa Nabi Nabi Ketika Berhadapan Dengan Umatnya Diharani Tukang Sihir Karena Sesuatu Yang Mereka Tidak Bisa Menerima Artinya Mengalahkan Segala Yang Lain Memang Mujizat Itu Kan Begitu Mujizat Yalah Ada Sekolah Suatu Kajaiban Yang Luar Biasa Yang Tidak Dapat Dikalahkan Oleh Apapun Di Masa Itu Diku Jedengi Mujizat Nah Setiap Nabi Setiap Rasul Itu Diberi Mujizat Yang Berbeda Serem Lagi Mujizat Nabi Isa Mati Dikobor Itu Dikobor 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 Bismillahirrahmanirrahim Lagi Mujizat Lawangkan Dih Dih Duh Ini Lagi Tuhan Bapak 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 Bisa Ada Mujizat Bicet 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 Ada Mujizat Bicet Bicet Buta Tapi Bunderan Bicet 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 golek no lemah, diuntur-untur-untur diusap dengan izin Allah langsung dati moto dati moto, ketok onge apa gak pedih yang lain karena itu hal yang aneh sepanjang itu dikatakan oleh mereka tukang sihir padahal itu bukan sihir itu kenyataan, itulah namanya mujizat Rasulullah punya mujizat yang berat yang hebat juga namanya Quran diturunkan Al-Quran itu untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya sehingga dibacalah itu ditambah lagi kitab Al-Quran itu ada hikmah ada pelajaran kemudian Al-Quran ini Huda juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Rasulullah itu punya lagi bu, banyak bu mujizat yang diberikan oleh Allah pada suatu ketika terjadi perang terjadi perang nah daerah sana itu kan panas panas minta minum para apa ini tentara bagi orang-orang yang bertakwa di padang yang panas itu akhirnya para tentara itu para jundum itu disuruh datang ke Rasul tempat minum bawah sini bawah sini tempat minum akhirnya Rasulullah begini akhirnya mancur kayak kayak kran padahal tidak ada jurusan tidak ada tidak ada mancur dan semuanya girbahnya itu sudah diisi semua sampai diminum hausnya hilang semua mandek dewe mandek dewe nah itulah namanya mujizat dan tidak bisa ditiru lalu gak bisa digaib coba-cobaan ayo kita coba ya betul sakit ini kulah sulapan ini detul jamu lalu mujizat datang ketika ada sesuatu yang sangat butuh dan sangat membahayakan mereka tentu mengatakan ini sihir di keing kertas di ayat 8 dan mereka berkata mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad seorang malaikat kok gak diturunkan malaikat aja Muhammad kalau diturunkan malaikat Allah menyatakan dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat kalau Allah menurunkan malaikat kepadanya bukan orang loh ya malaikat yang diturunkan jadi utusan terus ya Allah kata tentu selesailah urusan itu selesai urusannya selesai mati maksudnya malaikat yang diturunkan ya ya apa coba kita kita analisa ya malaikat itu gak makan malaikat itu gak ngombe malaikat gak lanang malaikat gak wedok malaikat gak turu malaikat gak payah dari segini aja gak bisa gak niru niru malaikat gak bisa di segi yang lain kalau malaikat yang mengatur diturunkan oleh Allah sebagai utusan amblas muskala urusan mana bisa lalu kemudian mereka tidak dibeli tangguh sedikit no muskala kayak tangguh belas langsung mati ke api umalaikat yang diturunkan tapi kalau wasul itu seorang manusia biasa yang sama dapat ditiru makanya Rasulullah dinyatakan oleh Allah ini ya Rasul kandana umatmu ini contohnya di surat kahvi di surat kahvi itu surat 18 ini ya Rasul ngomong umatmu di ayat 110 ngomong oleh awakmu itu podoh karena orang-orang itu ini kul innama anabasharum mislukum yuha ilaya hannamailahukum ilahu wahid katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu katakanlah itu pada Rasul ya Rasul munyong ini umatmu aku itu podoh kamu ini podoh berarti yang adem panas barang yang seger barang yang kadu barang yang lesu hidup makan yang ngantuk yang hudu turu apa bedanya apa yuha ilaya bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang bisa seperti kamu yang diwayakan kepadaku aku dikayi wahyu awamuka yudhan nengu isinya wahyu anama ilah hukum ilah hu wah hidup bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esah itu isinya wahyu karena itu kalau Tuhan kamu Tuhan yang ma esah jadi Tuhan itu ma satu satu bukan bukan sijing ini satu tulisan sijing ini satu satu esah satu yang tidak tidak tertulis satu esah satu yang tidak ada dua tidak ada tiga terus dikongkong mun ingat orang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya syarat utama saya ingin ketemu Allah syarat utama beramal soleh nomor 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 walayusrik bi'ibadati rabbihi akhada dan jamanlah ia mempersekutukan seorang pun dalam peribadah dengan Tuhannya syarat yang kedua tidak boleh menyekutukan menyamakan menyekutukan menyamakan Allah dengan yang lain gue ketemu Allah masih ketemu oke karena itu baru orang ketemu Allah itu nanti tidak ada satu kegembiraan yang sangat gembira kecuali ketemu Allah melebus organiku luar biasa enaknya tapi masih apa lebih gembira sangat senang sekali ketika orang itu bertemu dengan Allah dibanding masuk surganya nah kembali ke sini karena itu menurut tafsirnya Ibnu Kasir di ayat 7 ini kalau itu diturunkan wahyu itu rupa kertas yang bisa dibawa oleh tangan yang bisa disentuh oleh tangan itu penjelasan Ibnu Kasir mereka melihat turunnya kitab itu dengan mata kepala mereka sendiri lalu mereka memegangnya Mereka dapat memegang dengan tangan mereka sendiri orang itu mengatakan tentu orang yang kafir itu berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata ini semakna dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kesombongan mereka terhadap hal yang konkret sebagaimana di surat Al-Hijr surat 15 ayat 14 ayat 15 Allah menyatakan ini walau fatahna alaihim babah finasamai fadhanlu fiyah arujun surat Al-Hijr ayat 14 ayat 15 Allah dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka seolah satu dari pintu-pintu langit lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya mau-mau dibuka pintu langit terus naik ke atas terus terus naik ke atas lakalu innamah sukilat abasaruna balnagnu kaum mas hurun tentulah mereka berkata sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan umpok umpok dikaburkan iso melakunang langit komentar yang dikaburkan orang kafir angin temen terus bahkan kami ada orang-orang yang kena sihir umpok Allah memberikan kesempatan orang kafir itu bisa diperjalankan sampai ke langit mereka tidak bisa mengambil ini benar ini salah bahkan yang benar itu dibuang dia mengambil yang salah begitulah caranya setan itu menghiasi dalam hidup setan itu sebuah maksiat sebuah perbuatan yang salah itu diukir dipandang oleh orang apa caranya perbuatan salah itu jadi benar menurutnya ini pun gaya iblis iblis pun terus ngomong minta kepada Allah diberi umur yang panjang sampai hari berbangkit diterima oleh Allah ya harus ketengah umur panjang akhirnya iblis seperti di surat al-hijr juga ini surat 15 di ayat 39 ini iblis ini iblis berkata iblis ini iblis ini nyolong nyolong api apa elek nyolong itu api tapi menurut agama elek bagi orang yang seneng nyolong nyolong itu api bahkan pak bu bahkan pak bu nyolong sapi selimang tahun bedul ATM berkali-kali gak konangan limang tahun limang tahun limang tahun gak konangan pulisi anak belajar nyolong ayam tetap kecekel RT di kapok masyarakat RT komentar bapak ini kamu goblok aku nyolong sapi bedul ATM limang tahun aman kan nyolong PT sepuk ke rumah masyarakat goblok pak bu yang bener sinnen yang bener sinnen menurut bapak ini bapak ini bapak ini menurut bener itu bener jadi nyolong perbuatan maksiat tetapi dibuat oleh iblis menjadi baik ada mana orang minum cokre minum orang seloki kelapak-kelapak-kelapak kenapa jenik ya kamu oke orang seloki langsung beliur-beliur terbak nyongsep nanggot komentar kamu kamu minum kamu minum orang seloki saja nyongsep nanggot aku minum sebotol gak apa-apa kamu orang seloki saja nyongsep nanggot yang bener yang bener yang bener yang bener yang bener yang minum botol itu gak nyongsep padahal itu perbuatan maksiat tapi menjadi baik di hati mereka itu berhasil iblis berarti semua perbuatan maksiatu di muka bumi di hiasi seperti itu dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya disesatkan berarti kalau disesatkan semua jumlah orang atus pintar disesatkan jumlah orang atus disesatkan semua pintar jumlah orang atus padahal setan itu besok pidato pidato di surat 14 di surat ibrahim di ayat 22 itu Allah menyatakan ini a'udhu bilaim minas syaitan irrajim wa kola syaitan lammak udhial amruh innallaha wa'adakum wa'adal ha' wa'adukum fakhlaf tukum wa makanali alaikum min sultan illa antautukum fasta cabetum li falat alumuni walumu ha'fusakum wa'ana bimushrihikum wa'antum bimushrihi ini kafartu bima asrobtum muni mingkab baru inna zhalim minalahum agabun alim ini bidatun iblis apa apalah ayat ini bukan iblis soalnya iblis ngomong ini ngomong iblis ngertes ya cari iblis nyata dan berkatalah sultan tak kalah perkara hisap telah diselesaikan setan itu kan jiwa iblis perkara hisap ini telah selesai yang kesurga kesurga yang kenraga kenraga lalu ngomong sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar eh menung sok api hijin Allah telah berjanji kepadamu janji yang diberikan oleh Allah dalam Quran dalam kita Taurat dalam Injil benar itu terus dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya aku berjanji memandang suatu perkara yang baik yang buruk kamu anggap baik itu janjiku tapi itu salah terus sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu aku sekarang tidak berkuasa untuk kamu lanjut mainkan sekedar aku menyeru kepadamu lalu kamu mematuhi seruanku aku yang mengajak kalau kamu tidak gelap kamu tidak gelap saya tidak saya tidak kamu tidak gelap kalau tidak gelap yang iblis menyeru dari sebab itu janganlah kamu mencerca aku tidak saya tidak saya 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 mengajak kamu yang gelap saya tidak tidak yang saya ini ini ayat akan tetapi cercalah dirimu sendiri saya cercalah dirimu sendiri saya saya mengajak kamu yang gelap aku mencerca aku selain Allah mu dewi kamu mengajak diikuti ya baru keputusan dari Allah mungkin inilah iblis sehingga kalau kita akan melakukan suatu perbuatan yang menyalahi hukum aku kok dicerca karena iblis aku kok ingat dengan ayat ini pak bu ingat muka-muka ingat soalnya biasanya lali pak bu lalu iblis muning aku sekali-kali tidak dapat menolongmu aku juga bisa menolong kamu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku nyembah berhala menyukutukan Allah terus iblis ini sesungguhnya aku tidak mengbenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu sejak dulu awak mau menyukutukan Allah aku tidak benar aku tidak benar awak boleh menyukutukan Allah tidak benar diikuti ya tetap tidak benar bapak dan ibu doa sekalian Allah di dalam ayat ini menyebutkan bahwa yang yang ngajak dan yang diajak kena berarti mereka keluar dari syariat ini ku jenengi zalim zalim itu perjalanan hidupnya salah menurut Allah ini ku jenengi zalim makanya Allah mengingatkan di akhir ayat inna zalimina lahum agabun kenapa halimun ini ini sesungguhnya orang-orang yang halim itu mendapat siksaan yang pedih ada siksaan azim besar ada siksaan alim siksaan ini alim di atas siksa di atas siksa nah itu perbedaan azabun azim dengan azabun alim jadi kembali ke sini tetap mereka menyatakan bahwa walaupun dia dibawa ke langit aku kena sikir di ayat yang lain di kur'an surat atur surat 5-2 di ayat 4-4 itu Allah menyatakan wa iya roh kisvan minasamai sakiton yakulu sahabun markum jika mereka melihat sebagian dari langit gugur umpomo umpomo langit gugur sebagian rontok misalkan halo mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertindih tindih nah itulah perkataan ulang-ulang kafir maka di ayat 8 Allah menyatakan ini wakolulawula umpomo diturunkan malaikat artinya sebagai juru pemberi peringatan bersama urang-urang kafir umpomo malaikat diturunkan walau azalna malakan laku di al-amru sum malayudaru kalau kami turunkan kepadanya malaikat terus ya Allah tentu selesai urusan itu kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikitpun itu artinya begini seandainya diturunkan malaikat kepada mereka duduk uang biasa duduk kayak nabi ini duduk uang biasa nabi kan sama dengan kita kan bedanya rasulullah dikewahi wahyu kok itu diturunkan malaikat kepada mereka ini saya akan datang kepada mereka azab dari Allah datang azab malaikat itu saya pernah pernah ini contoh ada malaikat mendayang nabi ibrahim nabi ibrahim itu kan orangnya halim orangnya lurus dermawan kalau orang tamu itu disemblekan sapi orang tamu ada yang sembelkan sapi sapinya apa disemblek mari disemblek cukup dagingnya dimasak di suguno daging sapi anget-angget tidak enak di peristu bumbunya sangat enak dikawai camilan daging sapi pendayang malaikat lurus tapi rupa menung ganteng disugun itu tidak dipangan pangan malaikat itu tidak mangan jadi nabi ibrahim merasa takut merasa takut orang ini disugui tidak tidak ngomong tidak tidak makan jadi merasa takut lalu malaikat mengatakan wahai ibrahim ini rasulullah sungguhnya aku adalah utusan Allah diutus oleh Allah ke negeri Lut untuk membinasakan kaum Lut baru sadar rumah malaikat kalau begitu jadi ini ibrahim wahai malaikat Lut itu ponaan saya maka jangan dihancurkan Lut nanti bersama dengan jama'anya bahasa aku loh Lut nanti bersama dengan jama'anya keluar sebelum matahari terbit di tengah di sepertiga akhir malam kami kami selamatkan kecuali istrinya Lut istrinya Lut gak diselamatkan karena membela masyarakat gak gak melok bujol di sekop malam itu panahnya di sekop di walik jadi di dukur ini tadi di nisar sini di dukur saking kerasnya bencana yang diberikan oleh Allah Nabi Lut kalau jama'anya betul karena malam itu diundang apa undangannya pakai WI gak jelasan mungkin dijelas pokoknya jama'anya diundang setokok kabe kecuali istrinya pak bu begitu datang malekat hancur kaum Nabi Lut hancur pura paranda hentik sak kaum hari itu nah saya ingin ngomong Nabi Muhammad itu diganti oleh Allah yang diturunkan duduk Nabi duduk Muhammad menjadi seorang Nabi seorang Rasul malaikat ya buddha wabu dadal kaya itu entek niscaya akan datang kepada mereka azab dari Allah ada penjelasan di surat Al-Hijr sama tadi di ayat 8 manu nazil malaikata ila bilhaq wa makanu idha mundurinu ayat 8 kami tidak menerunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab malaikat itu pula diturunkan untuk membawa azab terus dan dan tiandalah mereka ketika itu diberi tangguh tidak 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 tangguh berarti umurnya tidak doang tangguh ditawak tidak umurnya panjang hari itu kalau yang datang malaikat sebagai utusan sama sama di surat surat furkon surat 25 ayat 22 Allah menjelaskan ini pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata hijrom makjuro oke hijrom makjuro artinya dosa yang sudah tidak terampun lagi orang itu kalau sudah melakukan sebuah kedosaan kesalahan dihancurkan oleh Allah ini keterangan dari Ibnu Kasir di ayat 9 Allah menyatakan gini walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rojulan walalabasna alaihim mayal bisun dan kalau kami jadikan Rasul itu seorang malaikat kalau Rasul itu malaikat rasyallah tentulah kami jadikan dia berupa seorang laki-laki umpomo yom saya umpomo malaikat ya malaikat tidak ada Rasul tidak ada Rasul mesti wujudnya laki-laki bukan perempuan wujudnya laki-laki yang model yang bentuknya seperti manusia umpomo malaikat itu yang ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul di dunia ini mesti tidak ada lanang terus dan kalau kami jadikan dia berupa seorang laki-laki tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri oke mesti ragu tetap anjanya orang kafirnya bukan sulit bapu orang kafirnya masih dikai di tutup siksa dikandani siksa dikandani abar gembira dia tetap kafir di ayat-ayat yang awal di surat al-baqoro kan ada innal-ladhina kafaru terus innal-ladhina kafaru aang tartahum amlam tundirum layu minun wakafariku masih mbok kandani masih mbok weden tetap layu minun tidak akan beriman kenapa khutamallahu ala kulubihim hatinya ditutup kali tutup terus dilak tidak bisa dibuka hatinya tidak bisa dibuka oleh hidayah uang saya melakukan oleh hidayah seperti kocok kocok itu tidak tutup ini rona namanya kur'an kalabal rona jadi tutup ini rona itu tutup balik-balik itu apa kocok kocok bening apa buruk buruk tapi tutup ikut terus diusap seret kalau mana tutup diusap seret kacanya jadi hitam atau tetap bening pening pak bu ketika onok onok tul ireng diusap singgah ngusap istighfar begitu salah astagfirullahaladzim putih mana itu salah mana menurut salah ya oke diusap mana astagfirullahaladzim jatuh putih jadi wong sing ake istighfar oke dalam hidupnya ake istighfar hatinya putih kayak kocok kocok itu kayak putih sinar dari sana bisa gak masuk sini bisa karena putih sinarnya masuk hidayah Allah akan masuk orang yang banyak istighfar rasulullahaladzim minimal rasulullahaladzim dijamin masuk surga minimal satu hari istighfar minimal awa idwi surga lo gak dijamin halo rasulullahaladzim dijamin masuk surga awa idwi surga tidak dijamin rasulullahaladzim minimal satu hari seratus kali bagaimana kita yang tidak dijamin masuk surga sudah gak istighfar dalam satu hari ini seratus kali atau menengahin kalau Pak Bukhari menengahin ya kamu ini apa-apa kamu ya melakukan yang pintu yang ada orang-orang pakai mari lepuh mana ada kaspi dibakan kaspi meneng mana meneng terus tel tv pegel gelendang ya mari gelendang tangi wc wc kita diberi umur oleh Allah oleh Allah mahal satu hari ini mahal harganya kalau kita tidak memanfaatkan dengan nomor ya paling tidak mulut ini gak iso apa-apa mulut sababihamdihi subhanallah il-azim wismu ini beratkan amal dibangan di maksar tapi enteng di dunia oh ada uang meneng sampai umur enteng baru mulai ditakoni kalau buka sebelas waduh berat apa mana gurung tobat meninggal barang yang lali-lali muncul barang yang lali-lali yang tidak lali muncul disana makanya wonginjerit ketika diberi rapot itu babu besok kan bukan ada pemberian rapot kalau itu nanti akan diberi rapot babu kanan ada yang diberikan dari kiri ada yang dilempar dari belakang aduh berat yang ini yang dari kanan bahagia yang dari kiri menjerit salah satu ceritanya di surat 6-9 ada kalimat surat 6-9 jeneng kenapa surat al-haqq di ayat 25 itu muni yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya maka dia berkata boleh al-haqq baiknya akhirnya tidak diberikan kepadaku kitabku ini kitab tulisannya ini apa dikenal itu tidak tulisannya yang menentukan yang menentukan harus tulisannya kalau ini lebih baik tidak usah diberikan ngomong-ngomong di lalu wangimu ingat walam adrimah kisab dan aku tidak mengetahui apa kisab terhadap diriku bahasa bebas ini terus aku ya apa kisab saya perhitungan saya nanti bagaimana kok ini modele ngomong-ngomong kita diukir sendiri di waktu di dunia ini akhirnya wongi sadar ayat 27 sadar ya lay taha karena tilkodia wongi kira kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu ternyata kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu aku marimat ga iso berbuat baik lagi sudah putus segala amal perbuatan saya ternyata kematian itulah yang memutuskan segala sesuatu mengatakan ini jenikin apa 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 nyesal itu semua kerumum malaikat kaset cak cak oke kalau bihan makin itu ada undangan pengajian ada ada tidak budang padahal pengajian ini kan informasi ini tidak sampai tidak mengajian informasi ini tidak berhubung bapak ibu sekalian lewong iso ke bapak hartanya tidak berguna malah kena animalia hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepada gue mana hartaku dulu aku dulu waktu di dunia telah mengumpulkan uang jumlahnya 70 triliun mana kalau ditinggal kabel hartaku anda mendahului anda mendahului tinggal anda 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 mendahului tinggal hartaku hartaku anda mendahului dulu mungkin kena tsunami tapi kadang-kadang orang yang meninggal di hartai keri saya kira mengumpul sekian miliar ada tidak orang mempunyai harta sampai 70 miliar 100 miliar pribadi banyak banyak maka kena animalia kalau dia mempunyai jabatan di satu status sosialnya itu mempunyai jabatan di masyarakat jadi pemimpin misalkan kalau pemimpin itu tidak orangnya tidak beriman kalau tidak beriman beriman hasilnya pemimpin nanti kelihatan di sana mendapat nilai yang baik dari Allah tapi kalau tidak iman mereka mengatakan halakah ini sultanya ini kekuasaanku dariku ini tidak jenis ini ngomong ya tidak tidak rapat orang ngomong di ngomong ya dari Allah eh malaikat ada ngomong ya kudu fahulu Allah berfirman bakallah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya ceklun orang ceklun belenggu tangannya dalam lehernya berarti ini di belenggu ini bisa apa gak bisa bergerak gak bisa tidak cukup itu terasih Allah semua jahim asyalu kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala nyala yang menggunakan api neraka ini summa fisil silatin darua sabuk muzira an fas luku kemudian beritlah dia dengan rantai yang panjangnya bujuh aruh astah 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 sampai dalam lebih penting polon di game bulet tia wongi ketok gak kira-kira wongi ketok gak seng ketok nombor nih rantai nombor rantai nombor dileponan rokok bisa ya Allah beratnya kalau mereka menjerit ya menjerit sak jerit-jerit tidak akan pernah berhenti terus menjerit sampai kapan tidak pernah berhenti gak ada pengumuman berhenti satu minggu atau satu hari gak ada kholidina fiha abad menjerit berarti pernah ya jerit-jerit jerit-jerit rasa Allah ya itu waktu dikei waktu didik tapi mbak masyiat kepada Allah kamu mengolok islam kamu mengolok rasulnya sekarang rasakan jerit silahkan kamu menjerit jerit-jerit gak tau kapan kapan batasan sedangkan di sebelah sana di sebelah sana ada kelompok manusia yang dijunjung derajatnya masuk surga di surga itu pohonnya itu buahnya didekatkan oleh Allah didekatkan setiap buah tumbuhan yang berbuah itu dipetik dimakan berbuah lagi gak pernah berhenti ada kasur yang empuk ada bantal-bantal ada permadanin di surga itu disebutkan gitu bertelekan di diban-diban ya tasa'alun bercakap-cakap dengan temannya senang gembira sekali ada bidadari-bidadari yang baru diciptakan oh gak lawas gak bidadari lawas bidadari yang baru diciptakan belum tersentuh siapapun apapun dan suaminya nanti akan berkumpul dalam tafsirnya Ibnu Kasiru sebutkan besok yang perempuan itu dijadikan ratu wah ini macam luar biasa juga bapak dan ibu darah sekalian ini sing oleh tekok bagiannya kitab tekok kiri sehingga ada amalan yang tidak hilang sama sekali ketika orang itu belum bertobat seperti yang disampaikan oleh Allah di surat kahfi surat 18 di ayat 39 itu ada kalimatnya ini surat Allah di ayat 49 ini mau di tinggal ini Allah menyatakan kita wawudial kitabu fatarul mujrimina musfikina ini dan diletakkan kitab lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya wah ketakutan mbak bu orang kafir kenapa pasti mengancam dan itu pasti tidak ragu-ragu lagi lalu dan mereka berkata menjerit 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 aduh aduh cakak kami kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pura yang besar kitab ini seperti apa tidak meninggalkan catatan yang kecil tidak meninggalkan catatan yang besar terus orang-orang ingat mainkan ia mencatat semuanya pak bu biar tahu gemplang mentok itu kurung jalur sepura di sini mentok terus sampai mentok kurung jalur sepura di Allah dicatat gemplang mentok melakukan yang salah di sini menandur kacang 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 di jebal kacang 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 di jebal ditarik di jebal di jebal ditarik kacang kacang ke Wayna di Cait Trend untuk kacang 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 kacigh ke key ditarik kacang 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 treat kacang adk kira-kira ada perasaan gak disini bahwa itu salah apa? gak betul kan? paling pikiran ini gini kalau kacang sitok kacang sitok masak bisa lo metu bisa lo metu gak terhapus soalnya gak tobat masjid ini yang apa? ya masjid ini ini usah lah lima tahun ya Allah aku biar tau ngebol kacang ngongin teparan ini ngomain Pak Deh, Pak Deh apa nak? ngapunin gini panjian sakit nyempura kulo loh nyempura apa? awak musah lah apa? nah itu lho Pak Deh dijelas no lima tahun yang lalu panjinan kan gak ada salah temer iki kulo ngapunin Pak Deh saniki kulo sadar kulo ngebol kacang panjian dengan sak berolan setunggal lo pangan Pak Deh panjinan ikhlas gak? padanya ikhlas gak? apa-apa? kok gak bisa nah ikhlas wah berat Pak Bo berat gak bisa lah ikhlas kan makan kacangku lima tahun yang lalu itu gula dihitung sampai saya ini pirong ayo bilang ya kan kudumelo aku jadi pembantuku selama satu tahun kudumanok tetap tidak halal berat Pak Bo itu mau muncul nanti tulisan itu muncul nyolong kacang brol serta saya Masya Allah tertulis semuanya mereka menjerit sejerit-jeritnya kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecilan tidak pula yang besar melainkan ia mencatat semuanya terus kabari terus ya Allah dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan dan tertulis oh si dikerjakan tertulis disitu karena itu orang salah itu boleh orang dosa itu boleh ini manusia manusia ini tidak ada kotak wanisian tidak ada salah tidak ada lupa tapi segera bertaubat kepada Allah ini perhatian ini kacangnya jebolan ini menyolong sepeda motor bukan sepeda sepeda yang ada saya tanda yang ada tanah kacangnya tidak kuat saya sepeda motor karena dicolong fixen seperti itu seperti itu seperti itu yang ada yang ada yang ada CBR seperti itu seperti itu seperti itu seperti itu tidak saya tidak Karena ada ayat Siapa yang mengambil harta orang yang harta itu diambil di waktu dunia belum tobat besok akan dimunculkan orang itu dimaksar membawa harta yang diambil tadi kemudian harta yang diambil tadi sedikit pun tidak dikurangi bentuknya tidak dikurangi jadi kalau misalnya sepeda monter itu misalkan selebore sempal selebore sempal itu tidak dikurangi sama sekali mencari orang yang punya sepeda monter padahal yang menyolong sepeda monter yang menyolong sepeda monter tidak sehingga orang siji sampai sehari itu oleh lor oleh telung yang menyolong sepeda monter yang menyolong sepeda monter yang menyolong dia harus dihitung Dewi Maun urusan ini lho Pak Bu urusan godong pertanyaan godong godong gedang ayat itu berlaku juga gedangnya tonggok itu ngomong dia gak ngomong dicatat mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis terus dan Tuhan mau tidak menangis seorang jual tidak dianiaya oleh Allah persis karena perbuatan tidak dianiaya belas tidak dikurangi tidak ditambah berarti maksud ayat ini seandainya kami turunkan bersama dengan Rasul manusia seorang Rasul Malaikat dengan kata lain seandainya kami kirimkan kepada manusia seorang Rasul Malaikat Nisja dia berupa seorang laki-laki agar mereka dapat berkomunikasi dengannya dan mengambil manfaat darinya kan lelanang lepode manusia ini kan ngomong maksudnya dan seandainya memang demikian nisjaya perkara perkaranya akan meragukan mereka tetap sebagaimana mereka pun ragu terhadap diri mereka sendiri dalam menerima Rasul manusia sebagaimana Allah berfirman ragunya itu seperti ini surat 17 ayat 95 katakanlah ya Rasul kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan sebagai penghuni di bumi nisjaya kami akan turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi Rasul kok umpomo no malaikat sejalan-jalan no bumi belonjo-belonjo balang akan diturunkan malaikat tapi kan tidak ada mengatakan maka dalam sebuah hadis tafsir ada hak ini menyatakan berkenaan dengan ini di surat 9 itu menyatakan ini nisjaya kami membingung membingungkan atas mereka apa yang mereka bingung bingungkan atas diri mereka sendiri itulah orang-orang kafir menanggapi menghadapi ketika ayat Al-Quran dibawa oleh Rasul Muhammad SAW mereka intinya menganggap bahwa semua itu adalah sihir yang nyata bahayanya Bapak Biskarian ketika orang itu tidak bisa menerima ancaman Allah contoh di ayat 10 saya sebutkan dan Rasul telah diperolokkan berupa Rasul sebelum kamu sebelum kamu ya diolok-olok ya Rasul kamu tak kalau ini rasul seger ya Allah tadi kawaku tak dan rasul-rasul diolok-olok terus maka dirumah kepada orang-orang yang mencemahkan diantara mereka balesan azab olok-olokan mereka dibalas sekali Allah karena mengolok balesannya apa besok akan dimasukkan ke dalam neraka jahnam bersama orang kafir dan orang munafek Bapak Ibu sekalian itu ancamanya masih banyak ancamanya apa ancaman yang lain termasuk ditimpakan oleh Allah terhadap generasi-generasi dahulu yang mengolok pada siapa contoh ada sekitar sedikitnya 12 generasi yang dihancurkan oleh Allah dimusnahkan contohnya kaum Nabi Nuh Nabi Hud kita yang satu dulu Nabi Nuh itu dulu dua kaum tapi kaumnya mengingkari dikai banjir besar dikai banjir besar kali Allah sehingga anaknya Nabi Nuh yang jenengi kanan itu juga katut dengan banjir itu karena mereka tidak mengikuti jejak ayahnya ini dulu ketika banjir itu kan pada waktu itu di waktu itu semua hewan yang tidak bisa hidup di air dimasukkan ke dalam kapal satu pasang satu pasang satu pasang kecuali yang bisa hidup di air kayak ikan terus burung burung yang bisa terbang tidak dimasukkan tapi yang binatang yang bisa yang tidak bisa hidup di air ini semua dikerahkan diperintah oleh Allah di kapal sehingga kapal yang besar ini sekarang ada di Belanda replitnya di Belanda dengan ukuran yang sama dengan besarnya kapal yang dulu pada zaman Nabi ini ada binatang yang menuju dianggap lucu kalau orangnya tidak beriman katut kena banjir binatang itu dikumpulkan sing goa malaikat seolah yang menung lepas kencengnya macan dipangan oke wah wah kumpul dikabal di kapal yang sudah disediakan oleh Nabi Nuh yang diperintah oleh Allah sak jodoh sak jodoh sak jodoh nah setelah ngumpul di dalam kapal ini yang besar ini maka terjadilah banjir yang besar seperti ini didatangkan oleh Allah banjir yang sangat besar dari langit hujan berat dari bumi airnya memancar dengan besar ini ini yang diperintah di dalam kapal ini yang diperintah di dalam kapal ini yang diperintah yang diperintah yang diperintah ini mengembangkan oleh Kalau sudah banjir seperti ini Siapa yang bisa Menghalang-halangi Semua Hancur Banjirnya sampai menggunung Bapak-Ibu sekalian Sehingga ombaknya luar biasa Ini Oh sini-sini ya Kalau sudah banjir semacam ini Tidak ada yang bisa menolong Siapapun tenggelam di dalamnya Ini dulu Ceritanya Nabi Benuh Ketika didustakan Oleh kaumnya Banyak contoh-contoh Ada Ini satu lagi Sudah pukul 7 lebih Ada banjir semacam ini Serta membawa segala sesuatu Yang bernyawa Baik grup pemakanan Maupun lain Wajibnya 40 Ada pun istri Nabi Nuali Salam Dan salah seorang anaknya Yang bernama kanan Termasuk orang-orang Yang bernyataan Terakhir Setelah seluruh Makan sudah naik Makan Nabi Nuali Salam berkata Apada si isi Panjir Ada di kapal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan Nabi Nuali berkata Naiklahkan semua Ke dalamnya Dengan menunggu Nama Allah Pada waktu gelayan Dan berlabuhnya Kesentunya Tungguan-tunggu Matung-tunggu Dan Tuhan Kedaya Kurang-tunggu Ayat 41 Lalu Mulailah Allah Subhanahu wa ta'ala Mengantarkan langit Untuk mengkuyai bumi Dengan air yang deras Disusul dengan bumi Atau memanjakan air Dari segala penjuru Lalu dengan cepat Tunggu-tunggu Tempat perhatian Air lho Pak Bu Dari bumi Mancar seperti ini Wancurlah Itulah Dulu Pada zaman Nabi Nuh Nah sekarang Lalu Mendustakan agama Hati-hati Pak Bu Adab itu Akan berulang lagi Mudah-mudahan Kita dijaga Uli Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Kehidupan kita ini Kehidupan yang Baldatun Toizibatun Warokbul Gafur Demikian kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabbaru Wabbaru selamat menikmati